Halo bos, kali ini kemud desain akan membahas mengenai tip bisnis yang bisa dipraktikan dalam berwirausaha Seperti apa tipsnya? Langsung saja yuk, kita intip tentunya Tips kali ini akan berkaitan dengan cara memilih kemasan untuk keripik Di Indonesia sendiri banyak sekali jenis buah dan umbi-umbian yang tumbuh dan bisa diolah menjadi keripik yang super enak Mungkin hal tersebut menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia ini disebut sebagai tanah surga Karena banyak menumbuhkan tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan menghidupi banyak manusia Ngomong-ngomong soal keripik, yang tentu bisa banyak sekali jenisnya karena perbedaan bahan baku sampai cara pengolahannya Supaya kamu tidak salah kemasan untuk produk keripikmu, yuk cek beberapa pilihan kemasan yang sudah kita rangkum Sebelum nonton video ini, dukung kami terus untuk bisa membuat konten dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Dan yang paling penting, jangan skip iklannya Standing Pots Bening Standing Pots Bening ini cocok sekali untuk kita yang baru merintis usaha di bidang keripik Selain harganya yang murah, Standing Pots Bening ini juga tersedia dengan beragam ukuran Mulai dari yang kecil sampai yang sangat besar ya Sehingga membantu kita untuk menyediakan dengan berakam harga Karena terbuat dari plastik, Standing Pots Bening ini cocok sekali untuk jenis-jenis keripik yang basah Seperti keripik sikong balado, dan lain sebagainya Selain memiliki banyak kelebihan, Standing Pots Bening ini juga punya kelemahan Yaitu kurang praktis dalam memasangkan logo Jadi kita harus menempelkan stiker satu persatu dan itu tentu saja menguras tenaga dan waktu ya Standing Pots Paper Standing Pots Paper berbahan kertas yang cukup kuat untuk dijadikan sebuah kemasan Banyak sekali Standing Pots jenis ini digunakan oleh pengusaha kopi untuk memasarkan produknya Selain itu, kelebihan Standing Pots Paper ini yaitu lebih mudah terurai Dibandingkan dengan Standing Pots Bening yang berbahan dasar plastik Ataupun berbahan dasar aluminium foil Nah, buat pengusaha keripik yang mau tampil beda kemasannya Kayaknya bisa menggunakan Standing Pots Paper ini Jadi, produk dari keripikmu bisa kelihatan unik dan beda dari yang lain Gimana? Mau coba nggak menggunakan Standing Pots Paper ini untuk kemasan produk kamu? Standing Pots Aluminium Untuk Standing Pots berbahan dasar aluminium ini Memang banyak jadi primadona para pengusaha keripik Karena bahannya bagus, apalagi dipadukan dengan desain yang full color Sudah dipastikan kemasan keripik usahamu cantik banget deh pokoknya Biasanya, pengusaha yang ingin menggunakan Standing Pots Aluminium ini Adalah pengusaha yang ingin naik kelas agar usahanya lebih tinggi lagi Banyak sekali kelebihan dari kemasan Standing Pots Aluminium ini Namun, ada juga kelemahannya Untuk order kemasan aluminium full print Itu ada minimum ordernya Biasanya di sekitaran 1000 piece Jadi, cukup menguras kantong Nah, buat kamu yang ingin membeli Standing Pots Aluminium dengan full print Sebaiknya, siapin budgetnya Pillow Pots Pillow Pots juga primadona kemasan para pengusaha bisnis keripik loh Beberapa pengusaha keripik yang sudah besar Seperti keripik singkong Maichi Keripik singkong Kitela Dan keripik singkong yang lainnya Banyak banget menggunakan Pillow Pots sebagai kemasannya Untuk bahannya sendiri Pillow Pots ada yang menggunakan plastik bening Dan ada juga yang menggunakan aluminium Tapi, kebanyakan menggunakan aluminium ya Jadi, teman-teman tinggal pilih Mau yang mana Ya, sesuai budget Dan, tentu saja Yang berbahan dasar plastik Lebih murah Dari yang berbahan dasar aluminium Tapi, kualitasnya Tentu saja lebih bagus aluminium Karena bisa membuat keripik lebih awet Dan mempertahankan cita rasanya Nah, itu dia tadi pembahasan kita Mengenai cara memilih kemasan untuk keripik yang tentunya Bisa sangat berguna ya informasi tersebut Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa share video ini jika bermanfaat Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Woohoo Terima kasih sudah nonton video ini jika bermanfaat Terima kasih sudah nonton video ini jika bermanfaat Terima kasih sudah nonton video ini jika bermanfaat